Hai baik kembali di channel ini kali ini saya akan mempraktekkan cara mengecek similarity atau agar file yang di-upload itu tidak masuk ke repository di cek similarity non-repository nah hal ini akan menyebabkan file yang kita cek setelahnya file yang sama yang kita cek setelahnya itu akan terdeteksi di turnitin saya akan praktekkan untuk sebuah file ini saya sudah meminta izin kepada yang bersangkutan untuk di jadikan sebagai praktek ya jadi ini di copy pada kemudian Google kemudian nomennya kemudian file nya ini proposal disertasi kemudian upload kita tunggu beberapa saat sampai terbaca di turnitin kecepatan membaca ini tergantung juga pada koneksi internet anda jika koneksi sedang bagus maka biasanya agak cepat jika koneksi kurang bagus ya agak lama juga tergantung pada banyaknya halaman yang di cek ini sudah terbaca konfigurasi kemudian ini sudah ada beritauan selamat complete ini artikel kemudian similar artinya sedang di cek di cek pada tanggal 21 Juli 2022 waktu waktu sana mungkin ya kalau di kita 22 Juli 2022 21 Juli waktu di sana di turnitin kita refresh ini juga tergantung halaman yang di cek bisa menawakan waktu 4 menit sampai nanti ini turnitin selesai boleh direfresh boleh dibiarin karena setiap beberapa detik ini udah reloading secara otomatis lebih lebih baiknya kita coba untuk mereload untuk mengetahui apakah sudah selesai atau belum selesai oke ini sudah selesai untuk proses pengecekan similarity disini ini ditemukan 83% di bagian sini di klik pada bagian ini dan kita lihat disini terlihat bahwa semua dokumennya itu sudah sama persis dengan dokumen ini kemudian kita cek di bagian sini sumber sumbernya itu dari mana disini ditemukan bahwa sumbernya itu dari Universitas Negeri Surabaya kenapa terjadi seperti ini karena artikel ini atau proposal ini sudah pernah di cek di Universitas Negeri Surabaya namun ngeceknya tidak menonaktifkan repository jadi membuat apa namanya dibuat masuk ke file repository repository atau repository di UNESA sehingga ketika di cek lagi akan menuju ke sini sebagai contoh beberapa atau sehari yang lalu saya juga ngecek art yang sama dokumen yang sama jadi disini simbolisasi ideal itu 4% karena di exclude maksudnya jadi walaupun ini sudah di upload disini sudah pernah saya cek namun di bagian sini yang dokumen yang ini tidak muncul disini tidak muncul di file yang saya masukkan kenapa karena ketika saya mengupload artikel atau file ini ini saya mengaktifkan repository ini bagi bagi tawan-tawan yang ngecek similarity perlu diperhatikan di bagian sini apakah sudah pernah di cek di tempat lain yang mengaktifkan repository atau tidak setelah ini bagaimana caranya ini harus di exclude karena memang dia menuju ke file yang tersangkutan exclude sebelah sini kemudian di cek semua exclude dengan kemikian nanti akan aslinya berapa di sebelah sini di ketahui menjadi 18% nah kemudian yang berikutnya juga biasanya di bagian sini di exclude watch kemudian bibliografi dan 1% jadi similarity 1% itu di exclude juga ya di exclude kemudian di sehingga hasilnya adalah 4% tapi tergantung kebijakan dari kampus yang tersangkutan apakah mengexclude yang 1% atau tidak tapi umumnya itu yang 1% exclude dan kemudian kita ambil masanya nah bagaimana cara setting agar bisa non-repository ini bisa menuju ke bagian sebelumnya oke ini file yang diunduh tadi jadi di bagian sini ini more action kemudian edit edit setting nah di bagian sini ini dibuat no repository jadi kalau dibuat standard paper repository ketika file di upload dia akan masuk ke repository yang turnitin sehingga kalau di cek lagi akan merujuk ke situ lagi agar tidak seperti itu maka dipilih no repository kemudian disubmit atau disimpan oke demikian terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih